Horas, salam reformanda, masih haholongan. Renungan Prapaska 1 April 2021 Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 170 ayat 1 Kepala yang berdarah, tertutup dan sedih Penuh dengan sengsara dan luka yang pedih Meski mahkota duri menghindar katmu Kau patutku kagumi Terima hormatku Saudara-saudara Rasul Paulus berkata Jika kita menderita bersama Kristus Kita akan dimuliakan bersama dengannya Oleh sebab itu, barang siapa yang ambil bagian dalam penderitaan dari penembus Kita akan menikmati kepastian pengharapan dari kemuliaan yang telah dijanjikannya Kita patut memuliakan salib Tuhan kita, Yesus Kristus Di dalamnya keselamatan hidup dan kebangkitan kita Marilah kita berdoa Ya Allah yang Maha Kuasa Tataplah keluarga ini dengan kebaikan Keranya kemurahanmu memelihara tubuh kami Dan menjaga jiwa kami Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Anakmu yang tunggal Amin Diamlah engkau ya Tuhan bersama dengan kehadiranmu bersama kami Jauhkanlah tipu daya iblis dari kami Dan peliharalah kami dalam damai Berkatmu kiranya senantiasa tinggal atas kami Kami mohon di dalam Yesus Kristus anakmu Baiklah kita memuji Allah Syukur bagi Allah Renungan Dari bacaan Lukas 23 Ayat 35 sampai 43 Sekarang giliran dua orang penjahat Yang disalibkan bersama Yesus Yang pertama bertanya Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami Dia ingin Yesus menjadi Kristus Tetapi hanya untuk dosanya saja Dia ingin mengelabui keadilan Dan lari dari penderitaan dan kematian Tetapi penjahat kedua melihat Yesus Dan sesuatu yang tidak dapat dilihat dari lain Sedang para pemimpin Yahudi memandang Yesus Dan melihat seorang manusia yang tidak mungkin menjadi juruselamat Dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri Para serdadu Romawi melihat Yesus sebagai seorang Raja Yang tidak mempunyai kuasa Penjahat yang lain melihat dia sebagai seorang Mesias Yang mempunyai kekuatan Tetapi penjahat yang kedua ini melihat melalui Mahkota Duri Darah, peluh, dan air mata Mesias Allah, Raja yang dijanjikan Dia memohon agar Yesus mengingatnya Di hari penghakiman Dan tidak menghalanginya masuk ke dalam kerajaannya Oleh karena dosa-dosanya Kita lihat sebuah pengakuan yang indah Dari permohonan penjahat Namun kita juga lihat jawaban Yesus yang sangat indah Tidak hanya di hari penghakiman yang masih jauh Yesus akan mengingat penjahat itu Tetapi hari itu juga Penderitaannya akan berakhir Dan dia akan bersama Yesus di Firdaus Malam ini adalah malam perjamuan kudus Yesus meminta kita untuk mengingatnya Untuk mengingat kurban yang dibuatnya Sehingga kita dapat hidup Dia memberi kita tubuhnya Yang diberikannya kepada kematian Demi dosa-dosa kita Dia memberi kita darahnya Yang dicurahkan ke dalam kematian Sehingga kita dapat diampuni Dan mewarisi Firdaus yang dibukanya Kepada semua orang yang percaya kepadanya Doa Ya Tuhan Yesus Engkau mengampuni seorang penjahat Dan menjanjikan kepadanya hidup kekal Ampunilah dosa-dosa kami Dan ingatlah kami Jika engkau datang Dalam kemuliaan Amin Kita akan bernyanyi Dari Kidung Jemaat 170 Ayat ketiga Dari Kidung Jemaat Dari Kidung Jemaat Dari Kidung Jemaat Yang harus di celah Ampunilah hambamu Beri anugerah Marilah kita berdoa dengan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berilah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami, mongga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Kiranya Allah yang maha kuasa dan penuh belas kasihan Bapak, anak dan roh kudus memberkati dan memelihara kita Amin Demikian renungan kita pagi ini Selamat berkarya bagi Tuhan Tetap semangat, tetap sehat Salam Reformanda Masih Haolongan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!